Coba kalau kamu, kamu cowok? Kamu cowok murid? Kamu, kamu. Anta atau anti kalau cowok? Anta, antatilmizun. Antatilmizun, ya. Coba kalau cewek, kalau cewek gimana? Anti. 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 Antitilmizun. Satu lagi. Kalau kita, kita para murid. Nahnu. Nahnu tilmizun. Nah, tilmidunnya dijadikan jama. Jama-nya apa? Talamidu. Talamidu. Nah, ini pasangannya, ya. Nahnu talamidu. Nahnu talamidu. Nah, ini kita kemarin belajar empat, ya. Anah, saya, Nahnu, kita, ya. Kemudian, antakamu, anti, kamu perempuan, ya. Coba sekarang buat kalimat menggunakan hada dan hadihi. Kalau ini rumah, bahasa Arabnya apa? Ini rumah. Ada. Ada apa? Rumah apa? Baitun. Ada baitun. Coba sekarang nama hewan. Ini singa. Singa apa kemarin? Ada. Al-Asadu. Al-Asadu. Nggak usah pakai Al. Langsung. Ada Asadu. Ada Asadu. Sekarang kalau jerapah. Ini jerapah. Ada. Garofatun. Ingat, kalau ton berarti perempuan, betina. Berarti hadihi. Hadihi. Garofatun. Mumtaz. Hadihi. Garofatun. Ini jajah, abang. Hazafilun. Hazafilun, Mumtaz. Ini ayam betina. Hazada. Hazi. Hazi. Garofatun. Mumtaz. Hazi. Gajah. Jatun. Ini anjing. Apa ini anjing? Ada. Kalbun. Ada. Kalbun. Nah, Maksanta ya. Oke. Apa namanya? Kita lanjutkan. Misalnya kita nanti akan tema baru ya. Hari ini kita akan membahas tema baru. Sebelum tema baru, coba apa hadis nabi tentang siwak. Hadis nabi tentang siwak. Siwak adalah kebersihan gigi dan keredoan Tuhan. Asiwaku. Asiwaku. Asiwaku halaman. Enam. Asiwaku. Asiwaku. Matarotun. Asiwaku. 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 Matarotun. Lilfami. Wamarbotun. Derobi. Derobi. Enam. Bersiwaku. Nah, bersiwak. Nah, bersiwak ya. Ya, kalau setiap hari ya, kita dianjurkan menggosok gigi atau bersiwak ya. Nah, sekarang Ahmad, kita akan masuk tema baru ya. Ini udah jam 8 ya. Sambil nunggu, kita buka dulu. Baca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Robbizidni ilmah. Wurzupni fahmah. Coba. Ini ustaz akan baca. Alkisotusaniyah. Alkisotusaniyah. Apa artinya Ahmad? Alkisotusaniyah. Alkisotusaniyah. Apa artinya? Kisah. Kisah keberapa? Kisah ke... Sani, Sani. Kedua. Kedua. Kalau pertama, Alkisotulullah. Kalau kedua, Alkisotusaniyah. Di buku dua, ada kisah pertama. Kisah Azam yang enggak suka gosok gigi. Nah, sekarang kisah kedua. Ada cerita namanya Nadia. Nadia adalah seorang cewek. Ustaz baca diikuti ya. Nadia tuh. Nadia tuh. Umurruha. Umurruha. Situsanawatin. Situsanawatin. Waalaikumsalam. 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 Buka alaman 13. Kita baru mulai. Kisah kedua ya. Dibaca. Nadia tuh. Kalau mau diharokati boleh bukunya ya. Biar bisa baca benar ya. Umurruha. Situsanawatin. Dia umurnya 6 tahun. Dia umurnya 6 tahun. Ini saya terjemahkan dulu. Jadi, Nadia umurnya 6 tahun. Kemudian, dia melihat, Nadorot melihat ke adiknya yang masih menyelesaikan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Aiman. Ya, ini kita sampai halaman 13 ya, Aiman. Buku 2. Yang gambarnya anak cewek ya. Anak kecil, cewek, sama bayi. Ini satu is di papan, di layar. Nadia umurnya 6 tahun. Siapa yang punya adik masih bayi? Saya punya adik nggak? Punya set. Umur berapa? 8 bulan apa 8 tahun? 8 tahun. Saya 2 tahun. 8 tahun udah besar. Aiman berapa tahun adiknya? Aiman 2 tahun? Ya. Adiknya Aiman ada berapa? Satu apa dua? Satu. Oh, satu ya. Ya, kalau ini Nadia umurnya 6 tahun. Adiknya masih menyusu. Menyusu itu berarti di bawah 2 tahun. Selain menyusu, adiknya ini ceritanya menangis. Walam Yatawakok. Jadi, dia masih menyusu. Dan waktu itu dia menangis. Tidak berhenti. Hatta ja'at umuhum. Sampai ibunya datang. Misalkan ibunya lagi di dapur masak. Adiknya tidur, bangun. Lalu menangis. Menangis. Dan tidak berhenti sampai ibunya datang. Nah, lalu Nadia melihat itu. Dia berkata. Fakolat. 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 Ini baris kedua. Yang terakhir itu. Fakolat. Apa yang dikatakan oleh? Umi. Umi ja'at. Umi ja'at bisur'atin. Umi ja'at bisur'atin. Li'aki. 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 Li'anahu sorokok. Li'anahu sorokok. Jadi, Nadia kan lihat. Ternyata ibunya langsung datang dengan cepat. Di sur'atin. Kenapa ibunya datang dengan cepat? Fakolat. Karena li'aki. Kepada saudaranya tadi yang masih menyusu. Li'anahu sorokok. Sorokok apa tadi? Ber-da-ri-ya. Jadi, kan anak kecil kalau nangis kan teriak-teriak. Sampai ibunya datang. Lalu, Nadia berkata. Fasa asruhu. Fasa asruhu. Coba. Fasa asruhu. Fasa asruhu. Ruhu. Fasa asruhu. Ida'arotu. Ida'arotu. Antaktya ummi. Antaktya ummi. Bisur'atin. Bisur'atin. Jadi, Nadia menyimpulkan. Kalau begitu, aku juga akan berteriak. Jika aku ingin ibuku datang dengan cepat. Jadi, si. Apa namanya. Nadia menyimpulkan. Kalau pengen ibunya datang dengan cepat. Caranya apa? Berteriak. Lanjut ya. Fasa rohot. Coba. Fasa rohot. Fasa rohot. Faja'at ummuha. Faja'at ummuha. Wakolat. Wakolat. Layanadiyah. 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 Lalu ibunya. Kan tadi ya. Nadia kemudian berteriak. Fasa rohot. Faja'at ummuha. Dan ibunya datang. Seperti adiknya ketika berteriak, ibunya juga datang. Tapi ibunya berkata kepada Nadia Jangan seperti itu Jika kamu ingin sesuatu Jangan berteriak Tetapi bicaralah Jadi ibunya berkata Jangan teriak Nadia Tapi bicara Lanjut ya kalimat terakhir Amma'ahuki Amma'ahuki Fahuwa Sogirun Fahuwa Fogirun Hayastati'ul Hayastati'ul Kalama Kalama Bakolat'u 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 Ana'a sifatun ya'umi Ana'a sifatun ya'umi Jadi ceritanya Nadia Nadia sudah besar apa masih kecil? Kecil Iya 6 tahun masih kecil ya Maka dia perlu dinasihati sama ibunya Nadia kalau pengen sesuatu Jangan teriak Jangan teriak Tapi bicaralah Amma'ahuki Adapun adikmu Dia masih kecil ya Jadi Nadia masih kecil Tapi adiknya lebih kecil lagi Adiknya belum bisa bicara Bisanya teriak La'ayastati'ul Kalama Adikmu tidak bisa bicara Fakolat'u Nadia berkata Ana'a sifatun ya'umi Saya minta maaf Wahai ibu Ada yang punya adik Masih suka teriak-teriak Adiknya Aiman Suka teriak enggak? Suka teriak-teriak apa enggak adiknya Aiman? Bapak suka nangis? Ya kalau masih kecil masih dimaklumi ya Tapi kalau sudah 6 tahun ke atas 7 tahun ke atas Kalau ingin sesuatu Jangan berteriak ya Coba sekarang membaca ya Kita ulang Ustaz kasih kesempatan Baris pertama Ahmad Madinah Silahkan Nadia Tu Nadia Tu Umur Ha Situ Sanawatin Nalorats Ilah 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 Akhi Harrodi'i Wahu Ayabaki Walam Yatawak Walam Yatawak Opa Anis Yatawak Paknya Sukun Yatawak Anis Surohi Anis Surohi Sampai tutup dulu ya Tutup Ahmad Madinah Sukun Sekarang Ustaz Tunjur Raya Lanjut Fakolat Raya Fakolat Umi Ja'at Bishur'atin La'akhi La'akhi Bacanya Li'akhi Li'akhi Li'annahu Sarah Sarah Ya Lanjut Fasa Suruh Fasa Asruhu Fasa Asruhu Iza Aradu An Ia Umi Bishur'atin Nah Lanjut Fasa Farah Faja'at Ummuha Wa Kualat Nah Udah 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 Ustaz Artikan Dari depan Nadia Umurnya 6 tahun Melihat Kepada Adiknya Yang Menyusuh Dia Menangis Tidak Berhenti Dari Berteriak Sampai Ibunya Datang Lalu Nadia Berkata Ibuku Datang Dengan Cepat Kepada Adikku Karena Dia Berteriak Maka Aku Akan Teriak Jika Aku Ingin Ibuku Datang Dengan Cepat Lalu Dia Berteriak Dan Ibunya Datang Lalu Berkata Coba Aiman Lanjutkan La Coba La Aiman Lanjut La Ya Nadia Cepat Cepat Bantu La Ya Nadia Tuh Nanya Tanya Ida Arati Syai'an Syai'an Jadi Ibunya Melarang Jangan Seperti itu Nadia Kalau Ingin Sesuatu Jangan Teriak Tapi Bicara Adapun Adikmu Dia Masih Kecil Tidak Bisa Bicara Lalu Nadia Menyadari Dan Berkata Aku Minta Maaf Wahai Ibu Nah Sekarang Kita Baca Hikmat Rukis Sama-sama Saad Dab Coba Ma Um Mika Yuhib Bukallahu Yuhib Bukallahu Bu Yuhib Bukallahu Yuhib Bukallahu Yuhib Bukallahu Beradaplah Kepada Ibumu Allah Akan Mencintaimu Coba 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 lagi ya Di Busau Lagi Langelan Ta Adab Ma Um Mika Juhi Adab Ma Um Mika Yuhib Bukallahu Sekarang coba Raya Baca Nah Mahsanti Lanjut Ahmad Madinah Baca Coba Aiman Baca Aiman Ikuti Ma'a Um Mika Yuhib Bukallahu Yuhib Bukallahu Ya Ya Yuhib Buka Itu Allah mencintaimu Karanya apa Beradab sama ibu Jadi Gara-gara Beradab sama ibu Pernah dengar ceritanya Wes Alkorni Pernah dengar Pernah ya Wes Alkorni rumahnya di mana Di Yaman Rumahnya jauh dari Madinah Jadi Wes Alkorni itu Pernah ke Madinah Tapi gak ketemu Nabi Nabi sedang berperang Sedang keluar Dari kota Madinah Nah beliau nunggu-nunggu Nabi gak pulang-pulang Padahal ibunya sendirian Sedang menunggunya Akhirnya apa Wes pulang Ke Kemana Ke Yaman Setelah pulang ke Yaman Ibunya udah tua Dan Rasulullah juga sudah wafat Tapi Rasulullah pernah pesan Sama Umar Nanti kalau ada Jamah dari Yaman Cari yang namanya Wes Alkorni Jadi ceritanya Wes ini Dia ini Orangnya miskin Tapi ibunya punya cita-cita Ingin diajak naik haji Kalau zaman dulu naik haji Pakai apa? Kawat Zaman dulu gak ada pesawat Ontah 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 Zaman Nabi Zaman sahabat Belum ada pesawat Adanya Ontah Adanya Kuda Nah Kalau ontah kan kuat Jalan di padang pasir Nah Tapi Wes ini miskin Dia gak punya uang Akhirnya dia beli Anak lembu Anak lembu Tahu kan sapi Anak sapi Masih kecil Setiap hari Wes ini Menggendong anak sapinya Ke atas bukit Menggendong Pesturun Nah Orang-orang Menganggap Wes ini gila ya Anak-anak sapi digendong Nah ternyata Wes itu Menggendongnya Sampai anak Sapinya itu besar Tujuannya buat latihan Jadi Karena miskin Wes pengen Menghajikan ibunya Dengan cara apa Menggendong ibunya Dari Yaman Sampai Sampai Mana Sampai Mekah Wow Kuat sekali ya Nah Akhirnya Wes Alkorni ini Berhasil naik haji Dan ketahuan Sama Umar Tahunya juga Umar nanya Kerombongan ini Mana Yang namanya Wes Nah Wes ini Sebenarnya Enggak mau terkenal Dia ya Dia Ingin Tidak dikenal Sebagai orang baik Maksudnya Tidak jadi orang terkenal Itu ya Makanya Dia pesan Sama Umar Tidak bercerita Tentang dirinya Pada orang-orang Padahal Wes ini Dimintain Doa Sama Umar Padahal Harusnya Kan umumnya Kalau Orang sama Kholifah itu kan Yang minta Didoakan Nah ini Umar minta Didoakan Sama Apa alasannya Wes Diutamakan Padahal Umar Ini sahabat Beliau Pemimpin Amirul Mu'minin Sedangkan Wes ini Dia tabiin Karena gak pernah Ketemu nabi Alasannya Karena dia Dibakti Sama Sama Isinya Nah Itu cerita Tentang Wes Dan ketahuannya Kapan Ketahuannya ketika Wes meninggal Orang-orang heran Kenapa yang datang Banyak ya Yang melayat Dan Ceritanya Wes ini Dimandikan Dikebungkan oleh Para malaikat Jadi karena keutamanya Wes Baru Dikenal orang Setelah dia meninggal Ketika belum meninggal Dianggap orang Orang biasa Nah kita lanjutkan ya Laman 14 Tadi cerita Nadia Sekarang kita Artikan Istame Wa'aid Dengarkan Dan ikuti Ustaz bicara Diikuti Tawak Kofa Tawak Kofa Artinya Berhenti Soroho Coba Soroho Ya Halaman 14 ya Ahmad Mustafa Halaman 14 Tawak Kofa Berhenti Ya Halaman 14 Soroho Berceria Bukunya Buku 2 ya Halaman 14 Yang atas Ini Sampai sini ya Soroho Berceria Ja A Datang Ja A Datang Ja Ja A datang ya Ustaz Ya Ja A datang Ta Ti Ya Ta Ti Ta Ti Itu artinya Juga Datang Tapi bedanya Dengan Ja Ja Kalau Ta Ti Datang Dari tempat Yang dekat Misalkan Ibunya Di dapur Kemudian Ke kamar Tidur Itu kan Jaraknya Dekat Misalkan Ahmad Madinah Dari rumahnya Ke rumah Temannya Itu Itu namanya Ta Ti Atau Ya Ti Tapi kalau Jauh Atau Datang Secara umum Itu gunakan Ja Jadi Ja Ini Maknanya Lebih umum Dibandingkan Ta Ti Ta Ti Ini Datang Ja Juga Datang Tapi kalau Ta Ti Datang Dari Tempat Yang Dekat Berikutnya Arot Ti Arot Ti Arot Ti Ingin Arot Ti Artinya Ingin Bisuratin Bisuratin Dengan Cepat Bisuratin Dengan Cepat Asifun 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 Ini Artinya Maaf Asifun Misalkan Anak Asifun Saya Minta Maaf Asifun Minta Maaf Sogirun Kecil Sogirun Coba Ikuti Sogirun Kecil Kecil Al Kalamu Al Kalamu Bicara Al Kalamu Artinya Bicara Nah Sekarang Saya tunjuk Yang pertama Ahmad Madinah Nomor Satu Madi Ati Murha Situs Sanawatin Naam 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 Pernyataan Ini Betul Kalau betul Jawab Dengan Nomor Satu Jawabannya Adalah Naam Nomor 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 2 Raya Nomor 1 Nomor 1 Naam Nomor 2 Baca soalnya Raya Nama 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 Artinya Tidur Artinya Tidur 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 Ya Artinya Tidur Tapi apa Nangis Nangis Iya Jadi Jawabannya Nomor 2 La Nomor 3 Aiman Silahkan Aiman Aku Hasogiru Dibaca Saja Yang ini Aiman Aku Hasogiru Aku Hasogiru Ya Sati Kalama 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 Ya Adinya Yang kecil Bisa Bicara Nama Tullah 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 Ya Adinya Tidak Bisa Bicara Bicara Ya Jadi Dalam Kurung Dibu Tullah Ya Untas Ya Nam Atadri Bustani Coba Sekarang Ahmad Mustafa Ihtar Al-Ijab Batas Sohih Hatta Pilihlah Jawaban Yang Benar Nomor Satu Masih Belum Dapat Bukunya Oke Ini Satu Tuliskan Ya Itu Satu 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 Belum Lihat Yang Jawab Ya Oke Satu Tuliskan Nanti Satu Bantu Umur Umur Ruh Tidak Coba Tadi Ngikuti Ceritanya Berapa Tahun Umurnya Si Nadia 6 Tahun 6 Teram Teram Apa 6 Tahun Teram Apa Sita 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 Apa Situ Ya Kalau Mohanas Gunakan Situ Sanawatin Ya Ini Satu Kasih Jawaban Ya Jawabannya Dilingkari Ya Boleh Gimana Ahmad Madinah Kalau Dilingkari Satu Setra Ya Ditulis Boleh Dilingkari Boleh Ya Nomor Dua Raya Coba Dibaca Raya Nadi Yaitu Anak Asifatun Anak Asifatun Ya 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 Siapa Umi Ya Anak Asifatun Ya Umi Umi Nomor Dua Jawabannya Adalah Umi Ya Langsung Satu Saja Jawabannya Umi Jawabannya Adalah Situ Saya Minta Maaf Wahai Ibu Oke Sekarang Kita Lanjut Latihan 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 Tiga Latihan Disusun Disusun Betul Latihan Tiga Diurutkan Rotibili Kalimati Lita Siro Jumalan Movie Datang Coba Saya tulis Ya Coba Ahmad Madinah Yang Menyusun Al-Kalama Berapa Ustaz Halaman 14 Yang Bawah Ini Ustaz Artikan Indonesanya Ya Anak Yang Kecil Tidak Bisa Bicara Gimana Basarabnya Anak Yang Kecil Tidak Bisa Bicara Basarabnya Apa Boleh Gunakan Anak Kecil Dulu Di Depan Asal Asogiru Asogiru Tidak Bisa Bicara Basarabnya Apa Asogiru Asogiru Layastati Layastati Kalama Kalama Nah Muntas Ya Jadi Susunan Yang Betul Adalah Asogiru Layastati Kalama Asogiru Asogiru Layastati Kalama Nomor Dua Nomor Dua Aiman Aiman Bisa Dibaca Dulu Situ Apa saja Aiman Nomor Dibacain Situ Umur Terus Adalah Nadia Adalah Nadia Nadia Dibacain Nadia Umurnya 6 Tahun Berarti bagaimana? Nadia di depan. Berarti apa? Nadia itu, Aiman. Umurnya 6 tahun. Susunannya bagaimana? Bahasa Arabnya umurnya adalah Umur Ruhat. Umur Ruhat. Terus? Nam apa? Nah, berarti cukup sampai sanawatin. Nomor dua, jawabannya adalah Nadia itu, Umur Ruhat. Susunanawatin. Jadi ini kalau mau dikasih nomor juga bisa. Kalau nulisnya belum cepat, Bisa dikasih nomor. Contoh, Nadia kasih nomor berapa? Satu. Umur Ruhat kasih nomor berapa? Dua. Itu tiga, itu tiga, tanawatin, kasih nomor empat. Jadi kita bisa merangkai seperti bacaan tadinya. Aiman. Ahmad Mustafa sudah ketemu nomor tiga sekarang. Label tasruhi takalami. Coba bikin kalimat. Jangan berteriak, tapi bicara lah. Bahasa Arabnya apa? La. 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 Apa artinya? Jangan periak, tetapi bicara. La. Sudah sampai eleman 14 Kita lanjutkan Sampai giliran raya Ini raya latihan 4 Apa perintahnya? Isilah titik yang kosong Dengan jawaban yang benar Jawabannya ada 3 Yap ki Di suratin Yap ki menangis Di suratin dengan cepat Al kalama Bicara Coba nomor 1 raya Dibaca Layas sati'u Layas sati'u apa? Saudara Al kalama Yap ki Adikmu tidak bisa Menangis Bicara Tidak bisa dengan cepat Al kalama Tidak bisa Bicara Untas ya Layas sati'u Al kalama Akhu ki Adikmu Tidak bisa Bicara Nomor 2 Kekahkan Satu'ah Ahmad Madinah Al-Radi'u Al-Radi'u Itu artinya Yang menyusu Bayi tadi ngapain? Al-Radi'u Pilih Jawabannya apa? Bicara 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 Coba lihat Soalnya Soalnya Anak Bayi itu Titik-titik Yap ki Apa Bisuratin Itu yang mana? Bayi itu Yap ki Menangis Atau Bisuratin Dengan cepat Bayinya ngapain tadi Ceritanya? Bisuratin Kalau Bisuratin Bayinya Dengan cepat Kurang cepat Coba lagi Al-Kalama Al-Kalama Udah Dipakai Nomor 1 Adikmu Tidak Bisa Bicara Kalau ini kan Si bayi Yap ki Adik Yang bayi Tadi Menangis Ceritanya kan Begitu Ini kan Kita Membuat Kalimat Berasal dari Cerita Ar-R-R-D-U Maksudnya Bayi yang Menyusu Yap ki Menangis Sekarang Aiman Coba Aiman Baca Ja'at Ja'atil Umu Ibunya tadi Datangnya Bagaimana Datangnya Gimana Atau Adiknya Menangis Ja'atil Umu Caranya Gimana Datangnya Gimana Aiman Datang Dengan Cepat Apa bahasa Ramnya Dengan cepat Bi Suratim Jadi Bi Itu Dengan Surah Cepat Jadi Ibunya Datang Dengan Cepat Karena Anak Kecil Kalau Menangis Kalau Enggak Didatangi Makin Makin Keras Tangisannya Afahintum Bisa Difahami Aiman Aiman Dan yang lainnya Paham ya Sekarang Ini kita Sama ya Mencocokkan Antara Kolom A Dan kolom B Jadi Buat Apa namanya Ini ada kolom Alif Ada kolom Ba Coba Ahmad Mustafa Siapa Yang datang Dengan cepat Ahmad Mustafa Umi Al Ummu Jadi Ada pilihannya Al Ummu Jadi Jawabannya Adalah Al Al Ummu Ya Mantas ya Di Suratin Berarti Jawabannya Adalah Al Ummu Raya Raya Nomor Umur Raha Situ Sanawatin Siapa Yang umurnya 6 tahun Nadia Nadia Umtas Nadia Umur Raha Situ Sanawatin Jadi Jawabannya Adalah Nadia Amat Madinah Amat Madinah Layas Dati Ul Kalama Siapa Yang tidak Bisa Bicara Anak Bayi Adalah Yang ada Di Atasnya Pilihannya Coba Dibacain Active Lu Nadi Yang Ini Yang Disini Active Lu Ar Rodi Active Lu Itu Bayi Apa Peruca Anak Kecil Ar Rodi Menyusu Jadi Jawabannya Active Lu Rodi Paham Ceritanya Ahmad Madinah Paham Ya Nanti PR Nya Membaca Ini Membaca Sendiri Dibaca Ulang-ulang Sampai Nah Bisa Kan Bisa Hafal Ya Caranya Gampang Caranya Membaca Saja Nah Dia Baca Sekali Dua Kali Baca Tiga Kali Tiga Kali Minimal Itu Lama-lama Akan Hafal Nanti Pertemuan Berikutnya Bisa Menyetorkan Ke Ustadz Karena Kalau Nggak Hafal Itu Nanti Cuma Lewat Pelajarannya Tapi Kalau Dia Hafal Ceritanya Nanti Bisa Mengambil Banyak Pelajarannya Silahkan Ada yang Mau Bentanya Sama Ustadz Boleh Kalau Mau Minum Boleh Ada yang Mau Kuis Mau Kuis Mau Minum Boleh Minum Nanti Aiman Kalau Masih Kesulitan Atau Belum Nanti Bisa Nanya Ke Ustadz Nggak Apa Kalau Belum Paham Pengen Tanya Langsung Tanya Ustadz Ini Artinya Apa Bacanya Apa Boleh Kalau Malu Nanti Ini Nggak Bisa Bisa Pokoknya Jangan Malu Kalau Pengen Tahu Harus Berani Bertanya Sekolahnya Gimana Aiman Udah Masuk Di Kamar Indah Sekolahnya Aiman Udah Masuk Belum Belum Masuk Bentar 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 Ini Pelajaran Tentang FB Ada Yang Pernah Ikut Mana Segaji Nggak Ini Ustadz Tanya Dulu Ke Siapa Yang Belum Ahmad Ahmad Mustafa Mada Bainal Hajar Aswad Wababil Ka'bah Apa Di Antara Hajar Aswad Dan Pintu Ka'bah Ada Yang Tahu Multadah Hijri Ismail Ruknil Yaman Atau Mahkam Ibrahim Coba Pilih Ahmad Mustafa Boleh Milih Antara Hajar Aswad Sama Pintu Ka'bah Itu Ada Apa Yang Mana Ahmad Mustafa Nomor Dua Dari Bawah Dua Dari Bawah Salah Coba Lagi Kalau Lihat Ada Gambar Kabar Nomor Nomor Bapak Nomor 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 Dua Dari Atas Dua Dari Atas Masih Salah Coba Pilih Lagi Masih Satu Aumat Nomor Satu Ya Multadah Multadah Itu Antara Hajar Aswad Dan Di situ Kalau Berdoa Makbul InsyaAllah Enam Mada Angzalallahu Minal Jannati Kebalsat Monayar Raya Apa Yang Allah Turunkan Dari Surga Multadah Quran Ka'bah Pakhajar Aswad Al Hajarul Aswad Al Al Hajarul Aswad Nah Sahih Jadi Batu Hitam Di Ka'bah Itu Itu Adalah Batu Dari Surga Nah Lanjut Aiman Aiman Mada Yustahab Muslim Film Multadah Apa yang Dianjurkan Bagi seorang Muslim Di Multadah Yang Pertama Yustahab Lahu An Yada Allah Dianjurkan Untuk Berdoa Pada Yang Kedua Yustahab Lahu An Yukhrima Lil Umrodi Untuk Yukhrima Lil Umrodi Untuk Berumroh Dianjurkan Untuk Puasa Ramadan Yang Terakhir Yustahab Lahu An Yusol Yasub Untuk Selat Subuh Untuk Apa Aiman Paling Atas Paling Atas Berdoa Ahmad Madinah Mada Benar Ruknila Iraki Wasyam Apa Diantara Rukun Irak Dan Syam Al Hadaru Aswad Bidaru Isyam Toba Ya Bukan Toba Lagi Belum Belum Boat Tadamu Makom Ibron Yang Dek Mude Sekina Makom Ibrahim Berarti Yang B Fijir Ismail Jadi Kalau Lihat Kabah Itu kan Ada Ada Di pojokan Ada batunya Nanti ada Makom Ibrahim Nanti ada Rukun Irak Rukun Yaman Dan Ada Namanya Hijir Ismail Lanjut Raya Mada Yustaha Bulikulimannya Murubil Hajir Aswad Apa yang disunahkan Dianjurkan Bagi orang Melewati Hajir Aswad Yang pertama Dianjurkan Untuk Berdiri Rukuk Dan Sujud Di depannya Yang kedua Untuk Menangis Dan Mengadu Padanya Yang ketiga Untuk Menciumnya Dan Memberinya Salam Atau Memberi Tanda Salam Padanya Yang keempat Untuk Melihat Tanpa Salam Dan Tanpa Bicara Yang mana Raya Yustahabbulahu Ayyukubbalahu Awyusallamahu Awyastalima Alayhi Nah Muntas Yustahabbulahu Anyukubbilahu Yukubbila itu Mencium Wayusallimahu Beri salam Awyastalima Alayhi Nah Masah Alhamdulillah Jadi ini kita Ceritanya Belajar Haji Belajar Haji Satu lagi Sini Sudah Kalau Sudah ada Pernah Manasik Waktu SD Atau Di Sekolah Baju Baju Putih Di Jakarta Di mana Latihannya Di Pondok Gede Oh iya Kalau Jakarta Ke Pondok Gede Oke Sekarang Pertanyaannya Takau Kak Berada Di mana Ahmad Madinah Di luar Masjidil Haram Tahtal Masjidil Haram Di bawah Zawiyah Pocok Masjidil Haram Wasatil Masjidil Haram Di tengah Jadi Kak Itu Di mananya Di luar Masjid Di bawah Di bawah Di tengah 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 Ya 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 Kau Hajarul Aswad Fi Coba Aiman Hajar Aswad Berada Di Asyamal Gharbi Minal Ka'bah Utara Barat Utara Barat Itu apa Ya Tenggara Barat Daya Agak Lupa Istilahnya Utara Barat Timur Tenggara Selatan Barat Daya Barat Barat Laut Utara Timur Laut Berarti Barat Laut Barat Laut Dari Ka'bah Aljanu Bisharki Janu Bisharki Itu Tenggara Tenggara Ka'bah Kemudian Aljanu Bisharki Selatan Utara Timur Tenggara Selatan Barat Daya Barat Daya Asyamal Lisharki Timur Laut Dari Ka'bah Yang mana Aiman pernah Lihat foto Ka'bah Enggak Ajar Aswad Daya Sebelah Mananya Di Tenggara Barat Daya Barat Laut Timur Laut Bingung Kan Kalau Kalau Arah Itu Kayak Gini Kalau Yang Pernah Belajar Peta Arah Itu Kayak Gini Ini Ada Arah Paling Bawah Paling Bawah Jadi Timur Tenggara Timur Timur Tenggara Utara Itu Bawah Apa Atas Utara Itu Adanya Di Bawah Timur Tenggara Utara Utara Ini Barat Ini Selatan Jadi Kalau Simal Gorep Simal Gorep Itu Dimana Disini Simal Gorep Disini Ini Namanya Simal Gorep Kalau Janub Sarak Dimana Janub Sarak Itu Disini Kalau Janub Gorep Dimana Disini Kemudian Kalau Samal Sarak Disini Jadi TU Umur Tenggara Ini Tenggara Jadi Di Tenggaranya Coba Kita Pilih Salah Coba Lagi Yang Mana Yang A Salah Coba Lagi Itu 5.000 B Apa C Aiman Paling Bawah Paling Bawah Salah 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 Tinggal B Atau C C Salah Berarti Yang B Berarti Dimana Janub Saraki Disini Ya B Oh Salah Yang Betul Yang Betul Betul Ya Yang Sini Ya Timur Tenggara Selatan Barat Utara Timur Laut Timur Tenggara Selatan Barat Utara Timur Ya Oke Lanjut Kita Lanjut Sekarang Ahmad Mustafa Ya Kau Hijr Ismail V Hijr Ismail Ada Dimana Mabay Naruk Nil Iroki Washam Atau Yang A B Apa C Apa D Di Antara Pintu Kaabah Dan Makom Ibrahim Yang C Di Antara Rukun Syam Dan Hajar Aswad Atau Di Antara Hajar Aswad Pintu Pintu Kaabah Yang Mana Fijir Ismail Ahmad Mustafa B A B C D C D Salah Coba Lagi Lagi Tadi Sudah Sebenarnya Di Antara Rukun Irak Dan Syam Yang A Ini Dikit Lagi Maudi Ustihdami Sebentar Ustada Pusudu Maudi Ustihdjabatiddu'a'fi Tempat Yang Mustajab Untuk Berdoa Dimana Makom Ibrahim Multajam Hajar Aswad Aparukun Syam Tempat Yang Disunahkan Dan Apa Namanya Mustajab Ada Dimana Raya Adanya Dimana Di Antara Hajar Aswad Sama Pintu Kalbah Namanya Apa Tadi Mul Multajam Kita Cukup Terima Kasih Atas Waktu Sampai Malam Kita Akhiri Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah